Intro Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Key Candy Masih cerita tentang Dewi dan teh neneng Ya kakak beradik Dimana teh neneng memberikan satu ginjalnya untuk Dewi Karena Dewi punya masalah dengan ginjalnya Nah teh neneng Kenapa waktu itu Anda yang paling antusias untuk ingin memberikan ginjal untuk Dewi Dari pertama Dewi Diponis gagal ginjal Saya hafal betul sakitnya Dewi Proses Dewi harus cuci darah Bahkan sampai disela-sela saya nunggu Dewi cuci darah itu Saya kadang suka banyak cerita dengan pasien dengan pendamping pasien Bahkan dengan dokter juga saya jadi istilahnya saya jadi banyak belajar Apa itu gagal ginjal Baik gara-gara interaksi dengan pasien-pasien juga mempengaruhi ya Tapi saya dengar dari keluarga ada juga yang bilang bahwa Dewi bagi keluarga itu sangat berarti Ya semua pasti ya anak-anak saudara berarti Tapi apa yang membuat Dewi punya peran atau kedudukan istimewa di dalam keluarga Mungkin karena Dewi anak satu-satunya dari keluarga kami yang jadi dokter Jadi harapan mama, papa di rumah Banggalah punya anak-anak bungsu yang jadi dokter gitu Emang orang tua pekerjaannya apa? Jualan di pasar Ya di punya toko depan pasar Oh jadi ini satu kebanggaan bahwa anak pedagang di pasar bisa jadi dokter ya Tapi kan waktu itu ketika akhirnya keluarga setuju deh teneneng Tapi kan anak gak setuju, anak perempuan ya? Iya kebetulan saya punya anak satu Satu-satunya? Satu-satunya Dan dia tidak setuju ibunya memberikan ginjalnya walaupun untuk adik kandungnya sendiri Itu kenapa dulu? Bagaimana ceritanya? Dia sih gak bilang tidak setuju ya Cuman ada rasa ketakutan Takut ibunya meninggal Oke jadi keluarga lain gak keberatan pada dasarnya bisa memahami ya? Ya intinya saya bukan hanya sayang sama Dewi Saya sayang sama orang tua, keluarga Karena Dewi sakit tuh Semua menderita Iya Keluarga jadi ikut sakit Proses operasinya berapa lama? 7 jam Yang pasti waktu proses operasi Saya duluan yang masuk kamar operasi Beda 45 menit sama Dewi Dan yang keluar terakhir pun saya Dewi sore jam 3 gitu udah bisa keluar Kalau saya jam 8 malam Kalau gak salah tuh saya baru keluar dan itu yang bikin anak saya tamah Tambah jantung Baik jadi sekarang masing-masing hidup dengan Satu ginjal Satu ginjal Dewi ginjal yang Kanan Kanan Yang dikasihkan Saya yang kanan yang dikasih Tapi soal surat wasiat Coba sebenarnya apa ya? Ini kan anak gak setuju Tapi eh bukan gak setuju Ketakutan ibunya pergi selama-lamanya Terus Jadi kapan surat wasiat ini ditulis? Pada saat saya di calling Waktu itu hari Rabu Karena operasi hari Sabtu Hari Rabu saya di calling Kalau nenek harus segera masuk ke rumah sakit Nah Malam Rabu itu di rumah Baru disitu saya merasakan takut Mungkin takut sama yang dirasakan sama anak saya Takut meninggal Terus nulis surat wasiat Apa ya mungkin ya seperti itulah Surat terakhir gitu ya Iya Oke boleh lihat gak suratnya Katanya belum pernah dibuka Karena Apa Syarat untuk dibuka kalau aku sudah tidak ada gitu ya Di surat emang Coba boleh lihat Ini Buat yang tersayang mutiara alias sofa Ini anak perempuan Iya Oke surat ini hanya boleh dibuka Kalau nenek gak kembali lagi ke rumah Iya Makanya gak pernah dibuka Karena saya kan pulang Kembali Tapi sekarang boleh dibuka gak Kan pengen tau ya nulis apa gitu Boleh dibuka Anda yang buka aja deh Coba kita mau tau apa yang ada dalam pikiran anda dan hati teh neneng ini ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Malam ini sulit sekali mata saya untuk terbejam Rasa takut Khawatir Tak kunjung hilang dari hatiku Ya Allah Semoga Semoga ini Semoga ini bukan hari terakhir saya berada di rumah ini Tempat dimana neneng Selalu dekat Selalu dekat dengan buah hati kesayangan neneng Adek Adek Besok ibu harus masuk rumah sakit buat operasi Doain ibu ya Ibu mau menjalankan ibadah ibu Semoga ini jadi amal ibadah jariah ibu Untuk bekal ibu pulang Ibu takut Kalau ibu gak bisa pulang ke rumah ini lagi Ibu gak bisa peluk adek lagi Maafin ibu sayang Adek nanti sama ayah ya Jagain ayah Adek harus sekolah yang tinggi Harus pintar Jaga sholat Dan selalu doain ibu Semua surat-surat penting Udah ibu simpan rapi di map coklat Kalau ibu ada utang, pihutang Tolong beresin Ini penting juga Ini penting juga Ini suami agak ringan bebannya Tolong beresin semua Pakai perhiasan ibu yang ada Sisanya buat adek Kalau adek tinggal sama ayah Jangan lupain tengok nenek sama kakek Adek janji ya Harus jadi anak baik Soleh dan pintar sekolahnya Doain ibu juga Ibu pengen banget didoain sama anak yang soleh Karena mungkin hanya itu bekal ibu Karena mungkin hanya itu bekal ibu Dan jariah ibu yang akan nanti Bekal ibu disana Ma, pa, maapi neneng Itu aja Tarik nafas dulu ya Walaupun kita guyonan begini Tapi ini Apa yang anda rasakan malam itu Pasti luar biasa ya Tapi Eh nggak tidur Beres-beres aja terus Tapi Tuhan punya gendaknya sendiri ya Sehingga sampai hari ini Segar bugar ya kita lihat Dan kita doakan akan terus segar Amin Nah kembali ke Dewi Nah saya juga ingin tahu apa Makna pengorbanan kakak bagi Dewi Maknanya ya kakak Alhamdulillah Sebegitu sayangnya kepada saya Kepada keluarga Khususnya ya Kepada orang tua saya Kepada mama sama abah Memang di keluarga itu Kakak ini memang Menjadi satu-satunya penolong buat keluarga Bukan hanya buat saya saja Tapi buat anggota keluarga yang lainnya juga Jadi ya saya Pada saat itu saja Mendengar kakak saya mau Mencangkokkan Mau mendonorkan ginjalnya Buat saya tuh Perasaannya Sempet Jangan Dalam hati saya tuh jangan gitu Cukup saya saja yang sakit Karena Jangankan Anaknya yang Takut kalo teteh meninggal Saya sendiri juga Takut lah nanti mama sama papa gimana Nanti Takut kehilangan Dua orang Sekaligus Ya gitu Pasti perasaan itu ada Akhirnya Ya Karena kita sering Musyawarah Sering rapat Sering konsultasi sama dokter Perasaan itu Kita Semakin yakin Insya Allah Itiar Mudah-mudahan ini yang terbaik Gitu aja Oke terima kasih sekali lagi Dewi Terima kasih TNN ya Udah berbagi cerita Semoga banyak sekali Orang-orang disana yang mungkin Mengalami hal yang sama Yang kemudian Semakin Bersemangat Terinspirasi Untuk bisa hidup lebih lama lagi Disini ada teman-teman Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia Pasien Cuci Darah Indonesia Boleh berdiri Iya Tetap semangat Semangat Ya Oke kita berikan aplaus dan semangat buat teman-teman kita ya Terima kasih Boleh silahkan duduk Sekali lagi terima kasih Iya Semoga ini memberikan semangat bagi kita semua ya Amin Baik Di akhir acara ini Seperti biasa Saya ingin tahu Apakah semua sudah menerima buku ini Apakah semua bahagia Bahagia Baik Kebahagiaan yang sama Saya ingin bagikan buat Penonton di rumah Anda juga bisa mengakses buku ini Buku ini khusus spesial Harmoni itu kita Karena diterbitkan Berkaitan dengan semua Narasumber Key Candy Yang pernah terpilih Terpilih menjadi Kick Andy Heroes Ya Jadi ini bisa diakses Melalui quiz Di Twitter Kick Andy Juga Di Facebook Instagram Kick Andy Show Dan juga di Website Kick Andy Show Dan bagi anda yang tadi Sempat Terlewatkan Segmen-segmen awal Anda mau melihat keseluruhan Anda bisa menyaksikannya Di metrotvnews.com Dan juga anda bisa menyaksikannya Di Youtube Kick Andy Show Akhir kata Semoga topik kali ini Juga memberikan inspirasi bagi anda Untuk berbuat baik dalam hidup anda Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih